Intro Pertemuan ini, kalau orang cerdas akan dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin SPT dan sebagainya, nomor meeting dan sebagainya Buat teman-teman jalan online, offline Manfaatkan dengan cara apa? Di SPT, itu yang musikiasi, yang sudah berhasil Ya kan? Yang minimal dia berhasil jadi star leader dan sebagainya Buat orang-orang baru, kalau pengen manfaatkan dengan cerdas Ya lebih disini, yaitu apa? Banyak-banyak calon mitra ke SPT Biarkan leader-leader yang presentasi Padahal presentasi, begitu kan? Begitu closing, yang closing siapa? Buat siapa? Ya betul Itu namanya jalan dengan cara cerdas Ya Pak, bagaimana cara memotivasi? Mitra-mitra kita Kalau kita nggak bisa jadi motivator, maka jadilah promotor Promotor kan? Promotor apa? Mempromosikan pertemuan Promosikan PPT Promosikan training Promosikan SPT Jadi promotor Kalau jadi motivator, tidak semua orang bisa Kenapa? Karena itu buktinya apa? Motivasi yang aneh gitu kan? Tetapi kalau menjadi promotor Kalau mempromosikan sesuatu, semua bisa kan? Bisa Pak, bagaimana kalau menjadi promotor yang baik? Saya juga jadi promotor yang baik Saya loksinasi, saya harus cerita tentang upline saya Tidak mungkin tidak akan jadi Bapak Ibu hari ini Tahu nggak Bapak Ibu? Saya sudah jadi emeral Sudah dapat ini Kan tidak mungkin? Jadi, pasti identifikasi Selain upline, juga mitra-mitra Bapak Ibu, saya punya mitra Punya mitra, ada Pak Zaki Punya penghasilan puluhan, juga ratusan juta Itu mitra saya Mitra saya loh Jangan tanya saya Jadi itu ya Jadi menjadi promotor yang baik Jadi apa Bapak Ibu? Kalau kita belum bisa menjadi promotor Menjadi motivator yang baik Maka jadilah Mempromosikan apa? Mempromosikan apa? Mempromosikan pertemuan Mempromosikan padren Mempromosikan owner-nya Mempromosikan perusahaan Mempromosikan apa? Dan sebagainya Oke? Nah Bapak Ibu tidak ada sesuatu yang sulit Selalu masih ada kemampuan Banyak orang menurut diri Kenapa? Karena dia gak punya harapan Dia merasa bahwa hidup ini Udah habis selesai Menasakan masalah dengan masalah Terima kasih Bapak Ibu Siapa yang hari ini Berencana setahun kemudian Menjadi MLM Terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu Itu sangat layak Terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa jamin Pastikan Rugi Kenapa rugi? Uang itu bisa hilang Bisnis bisa hancur Bisa terjadi jaringan rontok Hancur Tetapi ilmu kita Pengembangan diri kita Tidak ada orang yang bisa hancurkan Tidak ada orang yang bisa mencurinya dari kita Jadi Bisa kita berkembang seiring dengan perkembangan diri Kenapa? Karena kalau perkembangan diri kita Jadi kita berkembang nih Bapak Ibu Berkembang, bertumbuh Yang tadinya gak bisa ngomong 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 Gaptek Seorang yang jago bikin wakset gitu Itu kan satu perkembangan diri Iya gak? Artinya kita makin expert di bidang sini Nah dengan seperti itu Meskipun misal Mesti berganti Bisa berganti Dimanapun kita Akan terus bertumbuh dan berkembang Terus yang ada dua Semakin expert kita di bidang ini Maka akan semakin menjadi magnet Yang kuat buat prospek Ya Semakin menjadi magnet yang kuat Buat orang lain Jadi Kenapa bisa closing Kenapa leader itu Leader-leader menurut Kelihatannya lebih nyaman Closingnya Itu bukan karena presentasinya Yang lebih hebat Bukan Tapi karena daya magnetnya Semakin kuat Ketemu baru ketemu aja udah Si prospek terlosing Minimal closing happy gitu Ya 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 Nah Belum ngomong gitu Ya kan Apalagi udah ngomong Gitu ya Jadi Saya lagi Kita perlu punya Apa tadi? Ya Yang kuat Oke Bapak ibu Setelah kita punya impian yang kuat Kita udah berjuangkan bersama-sama dengan mitra-mitra kita Insya Allah Tidak ada yang tidak mungkin buat kita Dan sekali lagi Seperti sampai di awal Bahwa Penemuan-penemuan besar Itu berawal dari impian-impian besar Dan kita perlu Bertumpul dengan orang-orang Positif Untuk-untuk Untuk sesi saya Saya ingin cerita Satu ketika Ada seorang Karena tadi Pak Pijasno cerita tentang burung-burungan Nah Saya cantikkan burung juga Karena Pak Pijasno Nah Satu ketika Ada burung orang Dan kemudian bersarang Di daerah Bukit Perbukitan Dia bertelur di situ Dan Celangannya Waktifada badai kecil Dan membuat satu putih telurnya Keluar dari sarang menggelinding Tetapi Si telur tadi beruntung Karena menggelinding Dan stok kesis Didekat sarang Kandang ayam Pemilai kandang melihat ada telur Jadi itu telur ayam Di sarang Yang juga ada telur-telur ayam di sana Dia ramailah oleh si induk ayam Beberapa minggu kemudian Menetas Si Olang tadi Bersama dengan Ayam-ayam Ayam-ayam yang lain Dia mulai cukup besar Dan mulai bisa jalan Dan cari makan bersama-sama dengan Induk ayamnya Si olang tadi Dan ketika dia melihat di atas Ada burung orang yang terbang Dia berpikir Kenapa kita gak bisa terbang Kita punya sayang yang sama Jadi dia ngomong Dia ngobrol sama Saudara angkannya Si ayam yang lain Kemudian Kenapa Kenapa Terus kata Ya Dan diberikan jawabannya Kesana Kenapa gak bisa terbang Karena kita ayam Titik Makanya gak bisa terbang Sampai dia besar Sampai Mati Si elang tadi Hidupnya tragis Dia dilahirkan sebagai elang Tetapi gak pernah bisa terbang Karena dia berkumpul Dengan para ayam Hari ini Bapak Ibu Kita terlahir Untuk menjadi seorang pemenang Bapak Ibu dilahir kita semua Melahir di dunia Mengalahkan calon Jutaan calon manusia Di dalam rahim Ibu kita Lahirlah kita Artinya kita calon Pemenang semua Tetapi Meskipun kita dilahirkan Untuk menang Tidak semua menjadi pemenang Kenapa Karena kita punya lingkungan Lingkungan ayam Bapak Ibu Ya Kalau kita merasa Menjadi seorang Menjadi seorang elang Elang itu begitu Waktu dia mau terbang Belajar terbang Dia Bapak Ibu Di bawah Bapak Ibu Yang terbang ke atas Kemudian dilapas Gitu ya Mau jatuh Kita tahu lagi yang Bapak Ibu Dispaksa untuk terbang Perjuangan luar biasa Kemudian Waktu usia Beberapa tahun Itu Bapak Ibu Untuk memperpanjang umurnya Empat puluh tahun ya Untuk memperpanjang umurnya Dia harus melepas Aruhnya Dia Kesa lepas Supaya apa Supaya Aruhnya tumbuh yang baru Dan yang baru Dibatuh Itu perjuangan Seorang orang Kalau kita pengen punya Terbang ke angkasa Maka kita akan berteman dengan Jangan makan Ayam-ayam yang berkontek Di luar sana Nggak mungkin sukses di Pahitren Ini bisnis tipu-tipuan Ini bisnis kecil-kecilan Ini menguntungkannya Duluatnya pembelakangan Biarlah yang mau seperti itu Walangnya merasa olang Anda harus berkumpul Dengan olang-olang juga Dimana berkumpulnya Di SPT Di pertemuan-pertemuan Pahitren Dan insya Allah Kita akan selesai Berkumpulkan Dan insya Allah Kita akan mulai Di pertemuan lainnya Di training-training yang lainnya Semoga berkumpulkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih